Salah satu babingsa di Bancar Ciamis itu Mbak, namanya Sertuhender itu, dia tahun 2015 awalnya tuh melihat, oh banyak sekali sisa-sisa gegajian, gegajian kayu itu. Makanya itu dia memakai untuk media tanam dari jamur tiram itu Mbak. Sertuhender ini kerja sendiri atau jadi punya pegawai atau gimana? Oh enggak Mbak, dia gak sendiri, dia merekrut tetangga-tetangganya disitu untuk membantu dia, disana dia membantu satu hari berapa, ada hitungan gajinya, digaji sama Sertuhender itu. Sehingga tetangga-tetangganya ini bisa menambah penghasilan Mbak, jadi sangat inok-inok sekali Sertuhender ini. Membudidayakan jamur, tapi juga membuka lapangan pekerjaan buat masyarakat sekitarnya. Masyarakat sekitarnya itu, tetangga-tetangganya itu direkrut untuk menjadi pegawainya dia, satu Hendar ini. Banyaknya pabrik gegaji yang menghasilkan limbah kayu, membuat Sertuhender Purwanto, Babin Sakoramil 1325 Langansari Kodim 0613 Ciamis, berinisiatif untuk membudidayakan jamur tiram. Secara ekologis, budidaya jamur dapat mengurangi limbah gergaji kayu, karena media tersebut adalah salah satu media tanam jamur tiram. Selain itu, budidaya ini juga dapat menyerap tenaga kerja dan menumbuhkan minat kewirausahaan untuk warga sekitar. Saya mulai awal budidaya jamur tiram itu dari tahun 2015, Pak. Mulanya dari kapasitas 1.000 sampai 10.000, dan alhamdulillah di situ saya mempekerjakan masyarakat sekitar untuk diberdayakan menjadi pekerja saya. Sekarang mungkin sudah kurang lebih lima sampai enam orang yang khusus bekerja di budidaya. Saya sebagai tetangga yang mendukunglah kemajuan untuk jamur ini. Jadi seolah-olah adanya pabrik jamur ini, alhamdulillah sudah merasa menyerap tenaga kerja di lingkungan ini. Pak Ismail, kalau dari jamur itu kan sebetulnya banyak ya, Pak, yang bisa dihasilkan. Banyak, Pak. Apa aja tuh, Pak, kalau yang Pak Ismail kemarin sempat lihat? Oh, banyak, Pak. Seperti medianya itu. Itu bisa dijual kembali, Pak. Yang medianya dari ampas itu, limbah kayu gergaji itu bisa dijual kembali. Kemudian bisa juga dijadikan kompos itu, mbak. Kompos untuk tanam-tanaman itu, tanam-tanaman bisa menyumburkan tanam. Pupu kompos ya? Bisa dijadikan pupu kompos. Dan yang itu selanjutnya itu jamur segarnya itu. Nah, jamur segarnya ini bisa dijual ke pasar tentunya menghasilkan kan? Ya. Menambah ekonomi keluarga kan? Dijual ke pasar ya. Terus yang selanjutnya itu, ini sesuatu hinder ini, kan banyak petani-petani jamur di sana, mbak. Nah, dia kumpulkan, dia beli semua itu. Hasilnya petani-petani jamur itu untuk dijadikan jamur crispy. Jadi, istrinya juga ini merekrut ibu-ibu, tetangga di sekitarnya. Dia merekrut itu membantu dia membuat jamur crispy itu. Berarti ini selain ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi. Iya, Pak. Banyak yang kerja di situ itu. Hebat, Pak. Sangat inovatif, mbak bingsa sartuh hinder ini, mbak. Paling tidak, dalam skala lokal, inilah beberapa usaha yang sudah dilakukan TNI Angkatan Darat dalam melaksanakan proyek strategis nasional untuk mengantisipasi krisis pangan. Dari yang lokal, semoga bisa menginspirasi masyarakat luas sampai skala nasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!